Iya, akhirnya kita naik mobil lagi. Jadi ini salah satu kuliner yang mau kita tuju, karena kita dapetnya dari email. Berusukan lagi jadinya nih. Ini kuliner di dalam gang. Jadi ada behind the story kenapa ada kuliner ini, dan memang semenjak pandemi itu penjualannya berkurang. Jadi tempat kuliner ini pemiliknya adalah omnya. Jadi diterusin sama mantunya. Nah, mantunya ini juga kerja sebagai driver ojo. Jadi kita akan bantu untuk meliput promosikan kuliner yang memang di dalam gang. Kita nggak tahu nih tempatnya apakah dalam gang benar, atau dalam gang yang memang satu mobil muat. Tapi kita parkirnya agak jauh, enggak? Agak jauh. Jalan kaki sebentar, kita masuk ke sana. Pak, terus Pak. Sesuai aplikasi ya Pak? Sesuai aplikasi, Pak. Kita lagi mau cari jalannya. Tadi sebenarnya kita mau parkir di sini, cuman lagi ada acara. Jadinya kita parkir agak lumayan jauh, jadi jalan nih guys. Jadi abis makan kita olahraga lagi. Benar banget, jamek banget. Terus nggak jauh dari sini ada gang. Nah, di situ lokasinya. Kita juga belum tahu, kita cari guys. Jus! Nih, oh ini pelangnya. Apa ini? Bakmi? Bakmi, ayam. Kulit ayam manis mayoran? Kulit ayam manis kemayoran. 15 meter. Oh, bisa dibesan GoFood lho, Han? Iya. GoFood, GraveFood, Sofifood. Halal. Yang penting kita lihat kemari, udah jalan, Tri. Oke, tulisannya buka. Come on. Ini, tawar deh, tawar. Wih, Vespa nih. Ini super, super. Pak. Pak, ini sih, Pak. Keren Vespa-nya. Sama Adrian ya? Adrian. Adrian, boleh tahu, ini jualannya ini dari tahun berapa, Adrian? Saya kan sebelumnya, Papa. Papa? Oh, Papa dulu jualan di sini? Oke. Oh, 10 tahun yang lalu. Oh, 10 tahun yang lalu. Jualan sekitar setahun gitu. Akhirnya, Mama kan kerja, jadi udah begini, nggak kepegang. Nggak kepegang. Lepas, terus baru saya mulai lagi nih jadinya. Oh, gitu. Dulu kerjanya apa, Adrian? Saya sih dulu kantor, cuman terakhir gojek. Gojek, oh. Jadi sekalian buat. Antar-antar juga? Buat istri saya juga, buat ada kerjaan gitu. Oh, gitu. Maksudnya, sekarang masih jadi online? Ojek online. Oh, masih ojek online. Terus, sekarang lagi kosong jualan mie? Sekarang sih, hari ini kan lagi kosong. Oh, gitu. Kalau misalnya ada orderan, yang masak? Saya enter juga. Yang masak siapa? Istri gue sih. Oh, istri. Oke, guys. Konsepnya itu, kalau kita lihat kan ini namanya kulit manis. Jadi itu kulit ayam atau? Kulit ayam. Kulit ayam? Kulit ayam manis. Oh, manis. Kulit ayam manis ya? Oh, ini nih, guys. Jadi dia kulitnya digoreng, terus sudah ada bumbu-bumbunya manis gitu kali ya. Favoritnya apa di sini? Biasanya sih ajak bak mie ayam spesial. Bak mie ayam spesial? Bedanya spesial itu apa? Oh, spesial ya kulit manis sama pangsit. Pangsit? Oh, kalau yang with topping itu ini maksudnya? Ya, topping ini. Oh. Kalau jumbo, Mie-nya jadi lebih satu setengah. Sama dia punya ini. Lagi-lagi banyak. Kalau ayamnya model ayam manis atau cincang? Ayamnya cincang sih. Model cincang ya? Nah, ini model ayamnya. Iya. Oh, guys. Tapi kita tidak pakai kecap manis. Aduh, mantep sih kalau begitu. Oke, kalau begitu kita tidak sabar. Kita akan pesan dua porsi. Sesuai dengan kaos. Wih, jangan lupa nih. Kawasnya terima kasih nih. Wih, dari mana tuh kaosnya? Dari ini nih. Tuh, kudis. Kudis. Kudis match. Wah, pecandum ayam. Candum ayamnya. Pas, ya. Topinya gue cari-cari. Kemarin yang mangkok, tidak akan temukan. Ini boleh ditanya kenapa pakai gitar? Oh, Bukan bapak. Oh, gitu. Ini minyak bawang. Bawang putih ya? Bawang. Bawang putih ya? Halo, Cia Miko. Siap kembali lagi bersama saya, Andri. Halo, Pandi. Kali ini kita mau menikmati mie ayam. Cuma toppingnya itu pakai kulit ayam manis. Wah, mantap. Ya, ini udah kecium banget ke sini. Dan ini saya pesannya versi jumbo nih, Pand. Kalau lo pesannya versi yang biasa. Pesannya versi biasa dan spesial, guys. Wah, waduh. Nah. Dan dia mangkoknya juga beda. Jadi agak melebar gitu. Jadi gampang nih kalau diangkat. Jadi enggak gampang jatuh gitu. Sebelum kita makan, kita berhubung. Ameen. Kita belum racik apa-apa ya? Belum nih. Oh. Lihat, makan. Hmm. Hmm. Takturnya mantep ya? Takturnya ini model yang keriting kecil-kecil, guys. Betul. Dan udah gitu ada gurihnya juga ya? Betul. Dan dia minyaknya mantep banget. Yang wangi banget ya? Dan bumbunya juga pas ya? Ini belum diapa-apain nih. Kulit ayam nih. Mana? Lu kulit ayam ya? Tuh. Ini kulit ayam manisnya nih. Hmm. Bener ya? Kriuk banget ya? Kok kayak gue merasa kayak makan abon kering gitu loh? Iya. Karena baru bilang tuh kayak abon. Iya, kulit ayam itu dibikin kering ya? Iya. Oh. Waduh. Karena dia memang dibilangin namanya kulit manis. Makanya manis, guys. Kalau dia model ayamnya memang ayam yang putih gini ya. Dia nggak pakai bumbu kecap. Betul. Kita cobain nih, guys. Daging ayamnya. Makan. Uh. Gurih-gurih ada asinnya. Mantap juga nih. Daging ayamnya. Betul ya. Sekarang kita racik nih, Van. Uh. Dua dah ya. Dua ya. Tiga dah. Tiga. Ini kayaknya pedes loh. Ini udah keciung nih. Apa strong-nya itu loh? Jangan banyak minyak lah. Iya, iya, iya. Nih. Wah. Andai tiga ke gue, dua aja. Oke, daun bawang, Rih. Wah. Wajib daun bawang itu. Kalau gue sukanya memang banyak sih. Mantap banget tuh. Boleh satu sendok lagi ya? Boleh siap nih. Wah. Asik dong. Rih. Udah tinggal dikit. Masih gitu. Udah, cukup lah. Kita pesen satu porsi pangsit. Ini isinya adalah lima. Dan kita pesennya satu porsi pangsitnya. Di dalamnya ada potongan ayam loh, Pak. Ayam ya. Tuh. Dan ini kuahnya rembusan ayam? Oh iya. Udah disambalin ya, Dri? Udah disambalin. Kita kasih kuah dikit, Dri. Wow. Ini kuahnya karena apinya pakai kuah kaldu ya tadi ya. Rembusan, ada tulangan gitu loh. Jadi kita minta tulangnya juga dikit. Lihat nih, Pak. Udah pakai sambal nih guys. Pakai sambal. Makan. Makan. Hmm. Wow. Sambalnya pedas ya? Pedas. Ini dua sendok. Wow. Dua sendok aja. Pedas guys. Pakai kuahnya. Wow. Ini kuah rebusan ayam gitu ya. Mantap ini, Pak. Wah. Berasa banget kaldonya ya. Jadi ada asin gurih gitu ya. Rebutan ayam betul. Makan. Tuh. Oh. Hmm. Oh ya. Hmm. Dalam memang panas. Panas. Jadi ternyata dalamnya itu ada... Ada daging lagi guys. Daging ayam. Hmm. Wah. Wah. Oh iye. Wah. Ini ada tulang ayamnya. Ada cekernya juga. Lihat nih. Wah. Ini di... ...gerogotin. Ya. Daging-daging tulangnya ini enak banget ini. Kak Aldunya bener-bener. Berasa banget kayaknya kelihatan. Ini sambal mangga besar. Ada logo halalnya juga nih. Kalau saus mangga besar biasanya... Ini asem-asem. Asem-asem. Cenderung. Jadi gak usah banyak-banyak ya. Mantap ini, Van. Di selain itu ada pangsit yang kecil-kecil gitu. Pulang-ulangnya. Hmm. Hmm. Ceker. Kan. Hmm. Hmm. Cekernya ngelotok. Hmm. Lembut banget. Iya. Hmm. Tulangnya mantep. Hmm. Hmm. Wow. Masih itu juga enak ternyata. Isinya dagingnya banyak. Uduh. Ini kita pesen satu. Berduanya juga cukup. Hmm. Hmm. Oh, itu tuh. Ada kulit ayamnya kan? Ada kulit ayamnya. Cek. Hmm. Beruinya tuh berasa ya. Mas-masih. Ada asinnya dari ayam potongnya. Mie-nya juga teksturnya enak. Hmm. Hmm. Ini yang sedap ini, Fang. Wah. Hmm. Ada sawinya. Ayamnya. Wah. Juara ini. Ini dia nih. Wah. Itu enaknya akhirnya. Wah. Asik. Wow. Oh, no. Asbite. Wow. Cermit. Mantap banget. Kita tutup dengan teh tawar. Wah. Wanginya. Wanginya. Oke. Wah. Kenyang banget guys. Adri. Porsinya. Begah yang jumbo guys. Tapi cukup sih. Cukup sih. Pas ya. Enak. Oke guys. Nah ini dia tadi kita keseruan. Kita masuk-masuk gangnya. Gangnya juga gak terlalu jauh kayak gitu ya. Iya. Betul. Dari depan bisa. Dari depan bisa. Ya. 15 meter tadi informasinya. Oke. Terima kasih udah selalu nonton enjoyaja.com. Jangan lupa follow Instagram kita di enjoyaja.com. Yang belum subscribe channel kita. Subscribe. Kasih like, komen, dan share. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Jangan lupa selalu. Terus senyum. Kepikir positif. Dan berbuat baik. Seratnya. Salam. Jari. Wih. Gue udah habis. Udah habis ya. Tuh. Mantap. Dikit lagi dah. Sub indo by broth3rmax 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 Terima kasih.